Jangan terlalu bersemangat Saya tidak menemukan kebencian Namun, jawaban Jitiansing pasti akan mengecewakan semua orang Yu Nyao, khususnya, bersemangat dan gugup Dia menatap Jitiansing dengan mendesak Semuanya heboh dan tidak sabar ingin bertemu Ji Wuhen Ya, Lao Ji, jangan terlalu sinis Biarkan Wuhen keluar untuk menemui semua orang Kami semua sangat merindukannya Tuan, karena Anda telah melihat Kaisar Naga Suci Dan menemukan adik bela diri Wuhen Di mana dia sekarang Sudah lama saya katakan bahwa tidak ada kebencian terhadap nasib baik Dan tidak ada kemungkinan terjadinya kesalahan Setelah lebih dari 10 tahun Ayah saya akhirnya menemukan saudara laki-laki saya Dan ini merupakan kejutan besar Bagus, keluarga kami akhirnya bersatu kembali Tiansing, apakah kamu benar-benar tidak menemukan kebencian? Setelah mendengar kata-kata ini Semua orang diliputi kegembiraan dan bersorak karena terkejut Tentu saja, mereka dapat menebak bahwa kejutan Jitiansing pasti ada hubungannya dengan Wuhen Ketika Jitiansing menyebut Wuhen, Yun Yao, Ji Kedan Ji Wushuang semuanya tertegun sejenak Mengungkapkan kejutan yang mendalam Dan Dewa Puncak adalah Kaisar Naga Suci Fakta membuktikan bahwa penilaian awal saya benar, Wuheng memang diselamatkan oleh klan naga yang kuat Baru kemarin, saya memasuki Guayuan Jue dan menemukan inkarnasi Kaisar Senglong Meskipun saya tidak pergi ke benua naga hitam, saya meminta Kaisar Naga Hitam untuk membantu saya mencari tahu Dalam beberapa tahun terakhir, saya menelusuri Tianlong, Chi Long, dan Senglong Jitiansing tidak lagi mengkhianati kebenaran, berkata sambil tersenyum Sejak saya meninggalkan daratan Seng Yuan, saya telah mencari keberadaan Wuheng Semua orang membicarakannya, dan mereka ingin tahu apa yang terjadi Jika itu masalahnya, sungguh berita menarik Setidaknya kita punya tempat untuk bermain Saudara Tianxing, apakah Anda akan membunuh kembali ke alam dewa untuk membalas dendam? Sekarang kita memiliki hampir 10 dewa, dan yang lainnya, meskipun mereka belum menembus ranah Raja Dewa Semuanya adalah dewa menengah dan tinggi Tianxing, kamu baru saja mengatakan bahwa ada kabar baik yang ingin kamu sampaikan Apa kabarnya? Bahkan Kianyu dan Naga Hitam juga telah menyelesaikan latihan mereka Dan sangat bersemangat untuk datang Saat ini, semua yang ada di sekelilingnya memandangnya dengan penuh harap Yun Yao, Jike, Ji Wushuang dan Bai Long semuanya terbangun oleh kesadaran ilahinya Jitiansing duduk bersila dengan meja giok di depannya Ketika saya melihat inkarnasi Kaisar Naga Suci dan mengetahui keberadaan Wuheng Saya juga menanyakan pertanyaan ini Jike dan Ji Wushuang juga sangat prihatin dengan pertanyaan yang dilontarkan Yun Yao Mereka semua menantikan Jitiansing Jitiansing langsung mengeluarkan kristal foto dan meletakkannya di meja rendah di depannya Tetapi sebagai seorang ibu, dia akan mengkhawatirkan putranya dan mengkhawatirkannya Bahkan jika dia mengetahuinya, Wuheng telah menjadi murid dekat Kaisar Senglong Dia pasti sangat menderita selama bertahun-tahun ketika dia berlatih di langit berbintang saat ini Yun Yao melanjutkan dengan berkata, saya tidak tahu Setelah lebih dari 10 tahun, apakah Wuheng sudah dewasa sekarang? Bagaimana kelihatannya? Melihat Yun Yao lega, semua orang lega dan tersenyum Dia bisa berkultivasi di wilayah bintang Tian Kui, dan cepat atau lambat kita akan melihatnya Meskipun saya tidak dapat menemuinya untuk saat ini, saya tidak akan terburu-buru untuk beberapa tahun ke depan Yun Yao menganggup dan menunjukkan senyuman kepada penonton Dia berkata dengan sedikit emosi, jangan khawatir Saya terlalu senang menemukan keberadaan Wuheng Ya guru dan ibu, kami telah menunggu lebih dari 10 tahun, dan kami tidak khawatir tentang tahun-tahun ini Ibu, asal kita tahu keberadaan adikku dan memastikan dia baik-baik saja, baru beberapa tahun lagi kita bisa menemuinya Ji U Shuang dan Bai Long juga mulai menghibur Yun Yao Dengan ajarannya yang tidak membenci, saya pikir kekuatan Wuheng pasti akan meningkat pesat Kaisar Naga Suci adalah salah satu dari lima penguasa di Kerajaan Naga dan yang terbaik di antara para dewa tertinggi Tetapi sungguh menyenangkan mengetahui di mana dia berada dan yakin bahwa dia sekarang aman Saat jika melihat wajah Yun Yao sedikit muram, dia segera menghiburnya dan berkata Kakak perempuan bela diri, meskipun kami tidak bisa melihat Wuheng selama ini Saat ini, tetapi secara keseluruhan, ini masih merupakan kabar baik Meskipun orang tidak bisa langsung melihat kebencian, hati mereka sedikit kecewa Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang tertegun sejenak, dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan, dan meredah Sekarang, Wuheng sedang berlatih dan berlatih di wilayah bintang Tiankui Kami tidak akan melihatnya sampai beberapa tahun kemudian Melihat bakat Wuheng yang luar biasa, Kaisar Senglong mengangkatnya sebagai muridnya Pada tahun-tahun itu, setelah Kaisar Naga Suci menyelamatkan Wuheng Dia membawanya ke wilayah bintang Tiankui, dan tidak pernah kembali ke kerajaan naga Saya melihatnya dan mendengar beritanya, namun saya tidak dapat melihat Wuheng Namun, Ji Wushuang lebih berhati-hati Dia menemukan detailnya dan bertanya pada Ji Tianxing dengan ragu Ayah, siapakah gadis yang sering muncul di samping kakakku Orang-orang menatap gambar di layar terang dan berbicara Saya baru saja melihat Wuheng sepertinya telah menembus alam Tuhan dan Raja Tidak hanya tidak memiliki kebencian, tetapi juga berpenampilan seperti remaja Bukankah menurutmu Macles juga merupakan gadis berusia 12-3 tahun? Ini sangat normal Bagaimanapun, Lao Ji dan Yunyao memiliki hubungan darah yang istimewa Wuheng dan Tiada taraf sama-sama disukai oleh surga dan terlahir luar biasa Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu Dan penampilan adik bela diri Wuheng tidak banyak berubah Tampaknya usianya telah bertambah sekitar 3 tahun Itulah sifatnya Wuheng diberkahi dengan bakat luar biasa Kaisar Nagasuchi sangat menghargainya dan tentunya tidak akan membiarkan dia dianiaya Tampaknya tahun-tahun ini tidak ada kebencian terhadap Kaisar Nagasuchi Dan dia tidak banyak menderita Seperti dua kacang polong, dia persis sama dengan langit ketika dia masih muda Melihat sosok pemuda berjubah hitam berlatih, bermeditasi dan memahami sinto Semua orang heboh dan wajah mereka menampakkan senyuman Juga jelas bagi semua orang bahwa pemuda berjubah hitam dalam gambar tumbuh dari usia 12-3 tahun hingga usia 16-7 tahun Selama setengah seperempat jam, ratusan gambar melintas Semua orang menatap layar cahaya, melihat kuil di gambar, dan anak laki-laki tampan dan dingin berjubah hitam Ada berbagai gambar di layar terang, namun sebagian besar latar belakangnya adalah kuil Tiba-tiba, kristal bayangan memancarkan cahaya putih, membentuk tirai cahaya putih di udara Setelah menjelaskan, Jitiansing menyuntikkan mana ke dalam kristal bayangan Saya pikir saya akan menunjukkannya kepada Anda, dan saya merekamnya dengan kristal ini Oleh karena itu, Kaisar Nagasuchi menggunakan sepotong kristal Untuk menunjukkan kepada saya proses pertumbuhan Wu Heng di tahun-tahun ini Saat itu, Wu Heng berpengalaman di bidang bintang Tian Kui, namun tidak ada di dekatnya Tetapi dia memiliki dua artefak khusus, yang dapat digunakan untuk proyeksi jarak jauh dan dialog 3.922 Di Tian Kui, tidak ada yang bisa membuat masalah untuk saudaramu Dia tidak akan dianiaya Yun Yao meraih tangan yang tak tertandingi itu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir tentang saudaramu Kaisar Nagasuchi adalah dewa puncak dan mengendalikan seluruh wilayah bintang Tian Kui Tetapi itu semua manusiawi, dan semua orang memahaminya Semua orang dapat melihat bahwa Kilinger, yang menempel pada kakaknya sepanjang hari, tampaknya kurang diterima dan disayangi Jangan jadi pembuat onar, dan membuat masalah saudaraku sepanjang hari Hanya Ji Wushuang yang sedikit bingung, masih mengkhawatirkan kakaknya, dan bergumam Dilihat dari gambarnya, Kilinger cukup pintar dan anggun, tapi saya tidak tahu caranya Temperamennya adalah Yun Yao, Ji Ke, Bai Long, dan lainnya Semuanya tidak bisa menahan tawa, menunjukkan warna jernih mereka satu demi satu Akhirnya, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyumnya Menurut Kaisar, saudara laki-laki dan perempuan mereka memiliki hubungan yang baik Oleh karena itu, Kaisar Seng Long meminta Kilinger menjadi adik perempuannya, dan Wu Hen menjadi kakak laki-lakinya Meski usianya ratusan tahun, ia terlihat beberapa tahun lebih muda dari Wu Hen Unikon kuno tumbuh sangat lambat Awalnya, Kilinger seharusnya menjadi kakak perempuan bela diri tanpa kebencian Kilinger adalah murid pertama Kaisar Nagasuci Kemudian, Kaisar menyelamatkan Wu Hen dan menerimanya sebagai muridnya Seng Long diberpikir bahwa gadis kecil itu mungkin adalah darah Kirin terakhir Jadi dia membawanya kembali ke kuil untuk membesarkannya, dan membawanya sebagai murid magang dan menamainya Kilinger Saat ini, tidak ada orang Phoenix dan Kirin Ini menyangkut rahasia perang kuno Naga, Phoenix, Kilin dan puluhan klan iblis telah menjadi klan kejahatan, dan kerajaan naga juga telah dihukum oleh surga Dan gadis kecil itu adalah Kirin kecil yang ditemui Kaisar Nagasuci secara kebetulan saat dia bepergian di langit berbintang Karena Sang Master menyimpulkan mekanisme alami dan memperkirakan bahwa hanya saya yang dapat menyelesaikan krisis kerajaan naga dan menyelamatkan kerajaan naga Setelah Master melihat saya, dia menganggap saya sebagai murid magang Melihat keraguan orang-orang, Ji Tianxing menjelaskan, jangan menebak-nebak Seperti tuanku, Kaisar Seng Long tidak pernah menikahi seorang istri dan memiliki anak, dan tidak pernah menerima magang Tuan, apakah gadis kecil itu, Putri Kaisar Nagasuci? Dia muncul berkali-kali, tampaknya dia memiliki hubungan dekat dengan Wuhan Tianxing, siapakah gadis cantik berbaju biru? Akibatnya, mata orang-orang tertuju pada Ji Tianxing Oleh karena itu, kita hanya dapat mengambil satu langkah dan melihat satu langkah Mata Ji Ke sedikit suram dan berkata dengan emosi, jika kelima dewa itu tidak menerobos alam Tuhan, mereka akan tetap menjadi dewa tertinggi Namun, ini hanyalah rencana awal, dan tidak ada yang tahu apakah akan ada perubahan Apa yang baru saja Anda katakan adalah rencana tindakan saya Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, ya, kamu paling mengenalku Semua orang mendengarkan analisis Yun Yao dengan cermat Melihat dia mengatakannya dengan jelas dan teratur, mereka semua mengangguk setuju Dan peluang serta rahasia terbesar mungkin ada pada bintang kabut Pada akhirnya, kami menyelamatkan kerajaan naga Dengan bantuan beberapa kaisar naga, kami bersatu untuk membunuh dalam kehampaan dan membalas dendam pada lima dewa Ketika kita sudah cukup kuat, kita akan kembali ke dunia dewa untuk mengumpulkan pasukan lama dan memperluas kekuatan kita lebih jauh Oleh karena itu, Tianxing, Anda harus melakukan perjalanan dalam kehampaan Menyelidiki misteri jatuhnya kaisar Feng Tianlong, dan mencoba meningkatkan kekuatan Anda Dengan kekuatan kita saat ini, kita belum bisa menghadapi lima dewa Yang ingin kami lakukan bukan hanya membalas dendam pada lima dewa, tapi juga menyelamatkan kerajaan naga yang dihukum oleh surga Mereka mencoba yang terbaik untuk memeras dunia dewa dan memperbudak wilayah bintang utama Untuk mencari lebih banyak sumber daya budidaya dan mempelajari bintang abu-abu Dengan cara ini, tubuh lima kaisar dewa tidak berada di alam dewa, tetapi di kedalaman kehampaan Dikelilingi oleh bintang berkabut, dan terlibat dalam beberapa hal yang tak terkatakan Dia paling mengenal Jitian Sing, dan tentu saja menebak rencana Jitian Sing Yun Yao mengerutkan kening sejenak, lalu mengambil kesimpulan Melihat cahaya secara tiba-tiba, seolah membuka dunia baru, dan memahami banyak hal Dua jam kemudian, Jitian Sing menceritakan semua rahasia yang dia ketahui Termasuk pengorbanan kaisar Feng Tian dan klan pemotong langit Kaisar dunia bawahlah yang mendukung secara diam-diam Jadi dia menghabiskan dua jam lagi untuk menjelaskannya kepada orang-orang Dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari orang lain Bagaimanapun, orang-orang di depannya adalah orang-orang terdekatnya Tetapi alasan spesifik dan rahasia lainnya hanya diketahui oleh Jitian Sing Kaisar Senglong, Kaisar Heilong, Kaisar Naga Merah, dan pengemudi ular Sampai saat ini, ada banyak dewa kuat di kerajaan naga Yang telah mendengar tentang hukuman surgawi dan klan dosa Ya, Lao Ji, perang kuno apa, hukuman surgawi, dan klan dosa Beritahu kami lebih banyak tentang hal itu Setelah sekian lama, semua talenta berhamburan satu demi satu Dan dengan tekanan serta motivasi, mereka terus berlatih di pintu tertutup Jitian Sing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti Menunjukkan bahwa orang tidak perlu khawatir Jike tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera menunjukkan ekspresi khawatir Dan mengingatkan, Saudara Tian Sing, karena lima dewa mengetahui keberadaan Anda Dan mereka mengendalikan beberapa wilayah bintang Anda harus berhati-hati saat kamu bepergian dalam kehampaan Agar tidak disergap oleh mereka Sekarang kita harus lebih berhati-hati Bagaimanapun juga, saya membuat begitu banyak keributan di dunia dewa Sehingga mereka pasti telah menerima kabar bahwa saya telah dilahirkan kembali Anda dapat yakin bahwa ketika waktunya belum tepat Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan lima dewa Jitian Sing menganggukkan kepalanya dan berkata Saya ingin memberitahu Anda banyak hal hari ini Agar kita dapat mengetahui siapa musuh kita Dan apa yang akan kita lakukan Sehingga kita dapat memiliki psikologis Persiapan Saat Anda memasuki wilayah bintang Tian Kui Saat Anda tidak melihat kebencian Datang dan bangunkan kami Kita harus terus menutup pintu dan semakin meningkatkan kekuatan kita Tian Sing, Anda dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan Dengan pikiran tenang dan mencari petunjuk serta peluang Yu Nyao, Jike dan yang lainnya mengangguk setuju Prioritas utama adalah terus meningkatkan tingkat kekuatan Yang terpenting, kita tidak perlu terburu-buru membalas dendam Tentu saja, lima dewa itu berkuasa Namun kita tidak sendirian Kami juga memiliki banyak sekutu Melihat suasana hati semua orang agak suram dan penampilan mereka bermartabat Jitian Sing berkata sambil tersenyum, saya tidak khawatir Apa yang Anda khawatirkan? Dengan kekuatan dan kemampuan mereka Untuk membantu Jitian Sing membalas dendam, itu berarti mati Namun, mereka belum menembus alam dewa Atau mereka baru saja mencapainya Bai Long dan Qian Yu juga merasakan hal yang sama Bagaimanapun, musuh kuat Jitian Sing adalah lima dewa Dan lebih buruk lagi, dia adalah dewa puncak Saya tidak menyangka bisa membantu apapun saat ini Awalnya saya pikir, kita semua yang menjadi raja dewa, sudah bisa membantu Anda 3923 Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku hanya mampu menembus kabut sebesar 85% Jitian Sing berhenti dan diam-diam mengatur nafasnya Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan nafas 20% kabut terdalam sangat sulit untuk dibersihkan Keseluruhan susunan pedang adalah 100 ribu li Tahukah Anda, luas 20% itu adalah 20 ribu li Akibatnya, 20% kabut yang tersisa hanya menyebar ribuan mil Jitian Sing melanjutkan casting selama setengah jam Yang menghabiskan banyak tenaga mental Akhirnya, 20% kabut mulai menghilang Dan lebih banyak pola susunan muncul di tanah Ratusan cahaya pedang jatuh ke dalam kabut dan mengeluarkan suara terdam Di seluruh langit, cahaya pedang berkedip dan cahaya kemasan meledak Jitian Sing berdiri di barisan pedang Menghadap kabut abu-abu di depannya Dan mematikan cahaya pedang yang melimpah Sua-sua, oleh karena itu Pemahamannya tentang susunan pedang belum cukup jelas Dan masih terdapat beberapa kekurangan Sayangnya, dia tidak cukup kuat Untuk menembus seluruh kabut Di tanah 80 ribu li, terdapat banyak garis di atasnya Yang menunjukkan jalan surga Bertahun-tahun yang lalu, dia membersihkan 80% kabut Dengan ide ini, kesadaran Jitian Sing memasuki makam Dewa Pedang, terbang melintasi gurun yang sunyi Dan mati, dan tiba di tepi area kabut Bagaimanapun, harta ini adalah Satu-satunya harapanku untuk menerobos alam Tuhan Dalam kehidupan ini, saya harus Mempelajari susunan sutian secara menyeluruh Setelah mendapatkan peta surga pembunuh Di kehidupan sebelumnya, saya menemukan beberapa Bulu, dan dikepung oleh lima dewa Dan sekarang, susunan sutian adalah Rahasia terbesarnya dan kartu terkuatnya Ketika dia jatuh di kehidupan sebelumnya Dengan mengandalkan peta susunan sutian Dia dapat menyimpan jejak roh dan bereinkarnasi Ini adalah harta tertinggi di alam Raja Ilahi Tentu saja, dia tahu bahwa apa yang disebut Makam Dewa Pedang, sebenarnya adalah peta surga pembunuhan Sekarang dia kembali ke puncak Kekuatan dan di tahun yang sama, ingatannya Telah pulih sepenuhnya Sebelum berlatih, dia memasuki Makam Dewa Pedang, di tubuhnya untuk memeriksa Susunan pedang yang tertutup kabut Namun, ketika menceritakan rahasia itu kepada Kaisar Senglong, dia menyebutkan diagram Susunan Surga Pembunuh Dia siap untuk terus berlatih lapisan kelima sutian Senjue dan berusaha untuk memulihkan puncak Raja Dewa sesegera mungkin Setelah periode curah hujan ini, kekuatan Senwang Jingjewsiong miliknya telah stabil Semua orang pergi berlatih dalam pengasingan Tidak terkecuali Ji Tianxing Suara mengubur langit muncul di benaknya dan menjelaskan, bintang ini tidak berpenghuni Dan tampaknya tidak ada ras yang cerdas Tetapi mengandung banyak logam dan urat batu dewa Ji Tianxing menatap bintang coklat itu Mengamatinya dengan cermat sejenak Lalu menganggukkan kepalanya dan berkata Kamu benar, bintang ini memang mengandung Banyak urat mineral dan logam Namun, tingkat peningkatan kekuatannya tidak besar Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut Wajar jika kekuatan ditingkatkan Dan fondasi Sinto menjadi semakin stabil Dalam 36 hari terakhir, dia telah berlatih distorsi ruang dan waktu selama hampir 5 tahun Sambil memegang pedang penguburan surga di tangannya Dia memandangi bintang-bintang coklat di dekatnya Dan bertanya dengan ramalan Kuburkan langit, hal menarik apa yang kamu temukan Setelah beberapa saat, Ji Tianxing menyelesaikan latihannya dan muncul dalam kehampaan Sua, saat mendekati bintang besar berwarna coklat Tiba-tiba terdengar suara dan membangunkan Ji Tianxing Sampai hari ke-6, melihat bahwa bintang-bintang tidak memiliki kehidupan cerdas, tandus dan sunyi, serta tidak memiliki apapun yang berharga Ia mengabaikannya Saat terbang melewati bintang-bintang, ia menjelajahinya secara kasar Tidak hanya bertanggung jawab atas jalan, tetapi juga menjelajahi situasi di bidang bintang Untuk membantu Ji Tianxing menemukan peluang Selama 10 hari, ia terbang melintasi beberapa bintang dan menuju wilayah bintang dalam Bahkan jika itu adalah Raja Dewa Puncak, selama jaraknya lebih dari 100 ribu mil, mustahil menemukannya Setelah memasuki Scorpio, ia akan berlari secepat kilat, dan tidak akan terdeteksi oleh siapapun Pedang penguburan sepanjang tiga kaki itu berwarna hitam seperti tinta Tampaknya menyatu dengan kehampaan Kali ini, dia akan berkeliling Scorpio untuk mencari petunjuk dan peluang Saat itu, Ji Tianxing memasuki wilayah Scorpio, hanya dalam aktivitas seribu Jupiter, lalu segera pergi Terakhir kali Ji Tianxing datang ke sini untuk membantu Longyan menyelesaikan pemimpin klan Jinwu Baru sebulan kemudian, dia masuk Scorpio Pedang penguburan telah berkeliaran di kehampaan, seolah tak kenal lelah Ji Tianxing mulai meningkatkan lapisan kelima Sutian Senjue untuk lebih meningkatkan kekuatannya Kesadaran meninggalkan makam Dewa Pedang dan kembali ke tubuh Sua, arai baru yang setengah terbentuk telah membuatnya memiliki beberapa wawasan Dan memiliki pemahaman serta ide baru tentang formula membunuh para dewa Meski ada sedikit penyesalan, dia tidak terburu-buru Bahkan benua diam-diam bertambah besar, dan volume dunia lima elemen juga perlahan bertambah Seluruh dunia lima elemen diselimuti oleh kekuatan supernatural Gunung, sungai, dan semua makhluk hidup tumbuh dalam posisi gila Bu Tianzu, telah berkembang pesat di dunia lima elemen Sekali lagi mengantarkan hirup ikut pertumbuhan yang gila-gilaan Pada saat yang sama, Ji Tianxing juga menyerap banyak kekuatan ilahi untuk memperkaya sintonya Logam dan biji yang terkandung dalam bintang coklat dimurnikan menjadi berbagai kekuatan ilahi Dan dituangkan ke dalam dunia lima elemen Seiring berjalannya waktu, bumi dan gunung-gunung mencair dengan cepat, menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Pada saat yang sama, tangan Ji Tianxing membuat dua pusaran cahaya putih, yang secara bertahap tenggelam ke dalam bumi, melahap mineral dan logam Manik-manik itu memancarkan segudang cahaya putih yang menembus permukaan bintang coklat dan meluas ke pembuluh darah di bawah bumi Sua, sua-sua kemudian, dia menawarkan untuk membuat mutiara surga Dengan bantuan kekuatan tertinggi untuk memperbaiki mutiara, dia mengerahkan kekuatan menelan, dan mulai memurnikan bintang-bintang coklat Dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk menemukan urat utama bintang dan sumber daya mineral paling melimpah Dia mengambil keputusan ketika bintang-bintang berwarna coklat Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, terima kasih telah mengingatkan saya bahwa metode ini tidak hanya dapat memperkuat dunia lima elemen Tetapi juga memungkinkan saya meningkatkan kekuatan saya Ini benar-benar lebih cepat daripada latihan saya yang tertutup Anda juga terintegrasi dengan dunia lima elemen Jika Anda dapat membuat dunia lima elemen berkembang pesat, kekuatan Anda juga akan meningkat pesat Dunia lima elemen terlalu lemah Jika Anda ingin menjadi master dunia, Anda harus menyempurnakan banyak bintang Hari pemakaman kemudian berkata, setelah bertahun-tahun terbang, akhirnya kamu memikirkan hal ini Memikirkan hal ini, dia segera melihat cahaya, dan menemukan cara cepat untuk meningkatkan kekuatan Kecuali saya tidak akan mengeksploitasi sumber daya bintang ini, tetapi menyempurnakannya secara langsung untuk meningkatkan dunia lima elemen Yang paling saya kekurangan adalah artefak tingkat raja, atau harta karun di atas tingkat raja Tetapi saya sudah memiliki jutaan miliar sumber daya budidaya, setidaknya selama ribuan tahun Tetapi Jitian Singh tidak terlalu tersentuh Dia berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika ada orang yang kedantuling, mereka dapat membantuku menggali urat dan logam pada bintang-bintang dan mengekstrak banyak sumber daya budidaya Di dunia, meski hanya seribu tahun, akan ada perubahan Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, pemandangan tetap tidak berubah, seolah tidak ada waktu untuk mengalir Seperti sebelumnya, dia mengubur pedangnya dan melanjutkan perjalanannya Dia menyadari tahu dalam ruang dan waktu yang berputar, dan memahami formula membunuh Tuhan Setelah memurnikan, dia mengumpulkan manik-manik perbaikan dan terus terbang dengan pedang penguburan Jitian Singh juga mendapat manfaat besar, dan kekuatannya terus meningkat Dunia lima elemen telah diisi ulang dengan aura yang sangat besar, dan akan tumbuh pesat dalam waktu yang lama Secara keseluruhan, bintang dengan diameter lebih dari 50 juta mil telah menghilang Bahkan tanah, pasir, dan batu yang terkandung di dalam bintang-bintang ditelan oleh mutiara surga dan diubah menjadi kekuatan spiritual bumi murni dan disuntikan ke dalam dunia lima elemen Semua jenis logam dan urat mineral, tentu saja, dimakan oleh dia dan Bu Tiansu Bintang coklat itu akhirnya ditelan oleh Jitian Singh dan Bu Tiansu Sebulan penuh telah berlalu Umat manusia di seluruh dunia, yang menyebut perubahan ini sebagai pemulihan spiritual Semuanya percaya bahwa dunia lima elemen telah mengantarkan era praktik yang paling cemerlang Semua makhluk di dunia lima elemen telah lama terbiasa dengan badai aura yang sering terjadi dan sumber daya harta karun yang jatuh dari langit dan dapat dilihat di mana-mana Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, ia sering menggunakan banyak sumber daya budidaya untuk mengolah dunia lima elemen Jitian Singh juga sangat senang dan gembira saat menemukan ini Tidak hanya ada beberapa dewa sejati, tetapi juga ada dewa Karena, tanpa batasan hukum surga, dunia lima elemen bisa berkembang pesat Namun, setelah Jitian Singh membawa dunia lima elemen ke dunia atas Apa yang disebut kutukan lenyap Di masa lalu, ada kutukan tak kasat mata di dunia lima elemen Sehingga para dewa di dunia nyata tidak mungkin muncul, apalagi para dewa yang terbang Tidak hanya ada orang-orang berbakat dari semua ras, tetapi juga banyak dewa sejati Tentu saja, umat manusia dan iblis, yang mengetahui cara berkultivasi, dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka Jumlah makhluk antara langit dan bumi meningkat dua kali lipat, dan banyak ras telah lahir yang belum pernah terlihat sebelumnya Pada saat yang sama, terans, setan, dan semua ras mempercepat reproduksi mereka Tidak hanya wilayah lautnya yang semakin luas, namun beberapa benua pun semakin luas Tetapi dalam kehampaan, tidak ada perubahan di masa lalu Raja Dewa yang paling kuat adalah Raja Dewa yang unggul dari tujuh alam Ini adalah ras alien dengan tubuh berwarna-warni dan kepala ular Di antara mereka, ada seribu dewa, semuanya adalah penguasa kerajaan Tuhan Lima dewa terkemuka semuanya adalah yang terkuat di alam Raja Dewa Di dalam kapal, ada ribuan dewa alien Ada kapal perang emas gelap, secepat kilat melintasi kehampaan, menuju kedalaman bintang Dekat bintang perak, ribuan mil jauhnya dari Jitiansing Pada saat yang sama, semua jenis bahan berguna diubah menjadi kekuatan ilahi murni Dan ditambahkan ke tubuh Jitiansing dan dunia lima elemen Seiring berjalannya waktu, bintang itu menyusut Jitiansing juga menunjukkan kekuatan menelan sumber daya di bintang-bintang Dengan dua pusaran air yang jaraknya ribuan mil Selain itu, ia melepaskan ratusan juta cahaya putih, meluas hingga ke bintang-bintang Jitiansing tidak menunda waktu Dia menemukan gunung paling menjulang di permukaan bintang dan mulai melahap bintang tersebut Tapi serius, sumber daya yang bisa dieksploitasi di bintang ini setidaknya bernilai 20 triliun Meskipun demikian, nilai keseluruhan bintang tidak seberharga artefak tingkat raja Meskipun bintang ini jauh lebih kecil dibandingkan bintang sebelumnya Ia mengandung bahan logam dan urat beberapa kali lebih banyak Jitiansing muncul, menatap bintang perak untuk waktu yang lama, lalu menganggup puas Jadi, pedang penguburan jatuh ke bintang itu, dan membangunkan Jitiansing Sua, menurut pengalaman mengubur surga, Anda bisa mencium segala jenis batu dan logam mulia Tetapi permukaan bintang ditutupi dengan warna logam, dan terdapat deposit biji yang tak terhitung banyaknya di dalamnya Tidak ada air atau udara di bintang-bintang, tidak ada tumbuhan atau kehidupan Meskipun bintang perak terang ini hanya berdiameter 30 juta mil Lebih dari selusin bintang terkubur di langit, dan ditemukan sebuah bintang limbah yang mengandung sumber daya yang sangat besar Segera, dua bulan berlalu Karena itu, Jitiansing, seperti semua dewa dan raja, akan menghasilkan banyak wawasan saat melakukan perjalanan melintasi bintang Namun, dibandingkan dengan bintang-bintang yang telah ada selama ratusan juta tahun Raja Dewa Puncak juga merupakan seekor semut mol Ini adalah eksistensi yang membuat iri dan mengagumkan di dunia dewa dan kerajaan naga Banyak dewa tertinggi memiliki masa hidup seratus ribu tahun Oleh karena itu, para dewa di setiap dunia hanya dapat merasakan betapa kecilnya dan rendah hati hidup hanya ketika mereka berjalan di udara kosong Waktu seperti itu, jika dibandingkan dengan kehampaan yang hampir kekal, adalah terlalu singkat Bagaimanapun, para master bintang semuanya adalah orang jahat Selama mereka dapat mempertahankan hidup dan posisi mereka sebagai master bintang, tidak apa-apa Untuk melindungi hidupnya, master bintang Kiming harus segera menyerah, mengubah arahnya dan kembali ke perintah Raja Dewa Roh Jahat Selama mereka mematahkan pertahanan Kiming Star dan mengalahkan master Kiming Star dengan momentum guntur Tetapi para master bintang itu, hanya menyerah sementara kepada kedua tuan itu, kesetiaannya mengkhawatirkan Semua orang mengetahui bahwa ada ratusan bintang di Scorpio, yang masing-masing memiliki tuannya sendiri Alien yang kuat di kapal perang ini diperintahkan oleh Raja Roh Jahat untuk menyerang Kiming Star di bawah komando Raja Kalajengking Biru Oleh karena itu, penguasa wilayah bintang utama adalah Dewa Sembilan Alam, atau Dewa Puncak Namun, penguasa ruang luar adalah penguasa domain bintang sembilan, dan kandungan emasnya jelas lebih tinggi Penguasa domain dunia dewa dan kerajaan naga mengacu pada penguasa dari berbagai wilayah Para jenderalnya percaya bahwa dia akan mengalahkan Raja Kalajengking Biru dan menjadi pemimpin domain bintang Kalajengking, jadi mereka memanggilnya Master Domain Raja Roh Jahat adalah salah satu dari dua penguasa di domain bintang Scorpio, dan kekuatannya lebih kuat daripada Kalajengking Biru Jelas sekali, Raja dan Raja di kapal ini berada di bawah komando Raja Roh Jahat Sekarang kami menyerang di mana-mana, dan kabar baik sering diberitakan Raja Kalajengking Biru sudah lama berada dalam kekacauan Itu harus rentan terhadap satu serangan Jangan khawatir tentang hal yang umum Sepuluh hari kemudian, kami akan membawa Kimming Star dan melaporkan kabar baik kepada Master Domain Roh Jahat Jenderal akan diberi imbalan Ya, bintang Kimming adalah bintang biasa di bawah komando Raja Dewa Kalajengking Biru Dikatakan bahwa Master Bintang hanya memiliki kekuatan tujuh alam, dan Sang Jenderal pasti akan dapat mengalahkannya dengan mudah Jenderal, kami sudah berada di wilayah Scorpio selama bertahun-tahun Kami hampir melakukan segala upaya Kami pasti akan menang kali ini Anda dapat yakin Dalam setengah hari, kita akan bisa sampai di Kiming Gxing Setiap orang harus bangun dan berusaha menduduki Kiming Gxing dalam 10 hari Dan lima Dewa dan Raja berkumpul untuk membahas urusan militer Pada saat yang sama, ribuan Dewa dan Pangeran sedang dalam proses pelatihan 3925 Tapi dia tidak khawatir sama sekali, dia hanya mengambil kembali telapak tangannya dan menyingkirkan dua lingkaran cahaya putih Jitian Xing sekilas mengetahui bahwa kelima Dewa Alien ini seharusnya berasal dari wilayah Bintang Scorpio, jelas tidak bermaksud baik Di belakangnya, ada empat Dewa berbentuk aneh, jelek, juga membawa berbagai senjata, pembunuh Kemudian, pintu kabin kapal terbuka, dan Dewa Alien berkepala ular dan bahu berbulu terbang keluar dengan senjata panjang Kapal perang emas gelap sepanjang seribu kaki, dengan cahaya indah dari langit, jatuh di atas kepalanya Sua, tetapi ia tidak menyangka, hanya satu jam setelah menebarkan Dharma, ia dapat merasakan khasiat dan manfaatnya, lalu datanglah pengunjung tak terduga Dia berpikir bahwa bintang tua itu tidak begitu mengesankan sehingga tidak ada yang memperhatikannya Jitian Xing sedang berkonsentrasi pada casting dan dengan senang hati melahap bintang-bintang Jadi kapal perang itu segera mengubah arah dan terbang menuju dua lingkaran cahaya dan jaring cahaya besar Jika Anda dapat menghancurkan plot Raja Dewa Kala Jengking Biru, itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi Jenderal memberi perintah dengan tegas dan berkata, penting untuk menyerang Kim Ming Sing Tapi apa yang terjadi di sini mungkin merupakan plot Raja Dewa Kala Jengking Biru Kita harus menyelidikinya dengan jelas Setelah beberapa kata berdiskusi, beberapa Raja Dewa penuh kewaspadaan, diam-diam hidup dan membunuh Apakah maksud Anda orang-orang kuat di bawah Raja Dewa Kala Jengking Biru ingin menggunakan susunan teleportasi untuk mengirim orang menyerang kita Guna mencapai hasil yang tidak terduga Ya Tuhan, apakah ini arah yang sangat besar sehingga Anda ingin membuat arah teleportasi Secara visual, kisih-kisih yang dibentuk oleh cahaya putih adalah urat dari susunan yang besar, setidaknya berjarak puluhan ribu mil Metode apa? Apakah ada orang yang akan membentuk formasi besar di sana? Bagaimana situasinya? Ibarat seseorang membacakan mantra pada bintang tua itu melihat pemandangan di permukaan bintang Semua orang tertegun sejenak, dan segera mulai berbicara dengan suara pelan Beberapa dewa berhenti membual dan menoleh untuk melihat Jenderal itu mengerutkan kening dan menatap permukaan bintang Lihat, apa itu? Tiba-tiba, sang jenderal menemukan ada dua lingkaran cahaya terang dan jaring terang di permukaan bintang tidak jauh dari situ Beberapa dewa tengah masih membual tentang para jenderal dan pencapaian besar Raja Roh Jahat Jarak antara Shen Jian dan Jitian Xing juga telah berkurang hingga beberapa ratus ribu li Kapal perang yang membawa dewa asing terbang lebih dari 9 juta mil dalam kehampaan Tidak ada masalah dengan rencana tersebut, dan terjadi begitu tiba-tiba Tujuannya sangat jelas, dengan empat Raja Dewa menyaret Jitian Xing Dia tangannya untuk merebut mutiara, dengan perintahnya Keempat dewa tengah yang sudah lama bergesekan tangan segera mengayunkan pedang Dan pedang lalu meluncurkannya pengepungan terhadap Jitian Xing Jenderal itu tidak diam Sosoknya melintas-melintasi kehampaan dan langsung memperbaiki mutiara surga Semua jenderal, ambillah alien ini bajingan tercelah Karena kamu sangat berbahaya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun Tetapi Sang Jenderal tidak peduli dengan apa yang dia katakan Seperti menyanyikan monolog, dia berkata dengan marah Baiklah, kamu memang antek Dewa Kalajengking Biru Dengarkan nada bicaramu, dia pasti musuh Raja Kalajengking Biru Jitian Xing menatap Sang Jenderal, menyeringai di sudut mulutnya dan bertanya Di bawah komando Raja Dewa Kalajengking Biru Dari mana asalmu? Dengan cara ini, tidak ada kendala bahasa Tidak ada udara di dalam kehampaan Dan suara sulit untuk ditransmisikan Sehingga kita semua berkomunikasi dengan Tuhan Anda sudah selesai, dan Anda akan ditangkap Beraninya Anda membangun susunan Dewa di sini Hayalan tidak baik untuk kita Jenderal, sambil memegang tombak di tangannya Menunjuk ke arah Jitian Xing dari posisi memerintah Dan berkata dengan suara yang dalam Kamu bajingan, apakah kamu berada di bawah komando Dewa Kalajengking Biru? Tentu saja, program permukaan masih berjalan Hanya mutiara yang kuat dan misterius itu yang cukup untuk membuat mereka meninggalkan akal sehatnya Dan menjadi gila dan serakah Tetapi saat ini, hal itu tidak menjadi masalah Sebelumnya, mereka hanya memeriksa situasi di sini dengan kewaspadaan dan kewaspadaan untuk melihat apakah ada yang melakukan konspirasi Lima Dewa asing saling memandang dan membisikkan beberapa kata secara rahasia Mereka sangat bersemangat dan bersemangat Artefak terbaik, sulit untuk melihat keseluruhan bidang Scorpio Hari ini, kami telah menemuinya Apakah ini kesempatan? Hahaha saudaraku, kami telah berkembang Dan kami telah menemukan harta karun seperti itu di sini Ya Tuhan, nafas mutiara itu beberapa kali lebih kuat daripada artefak tingkat raja Apakah itu artefak terbaik? Lihatlah mutiara itu, kekuatannya begitu murni dan dahsyat Sepertinya orang ini tidak menyiapkan susunannya Sepertinya dia menelan kekuatan bintang yang ditinggalkan itu Tiba-tiba, mata kelima Dewa menjadi cerah Dan mata mereka bersinar karena keterkejutan dan keserakahan Lima Dewa asing, yang juga berpengetahuan luas Menatap Jitiansing, dan mata mereka tertuju pada Mendiansu Kemudian, dia membuka pintu kapal Senzu dan memanggil hampir seribu Master Senjun Jenderal itu mengambil tombak dan lengan kanannya dan mengumpat dengan getir Tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan Raja Scorpio ini Bajingan terkutuk, kamu telah berhasil membuat marah Raja Matilah kau Bahkan jika mereka disakiti oleh Jitiansing, mereka tidak menyerah ketika mengetahui bahwa Jitiansing kuat Lima Dewa Alien ini, yang telah tinggal di Scorpio selama ribuan tahun, tidak pernah merasakan kekalahan dan penghinaan Mereka selalu ganas dan mendominasi Tetapi dia meremehkan daya tarik menambal mutiara dan keserakahan Dewa-Dewa asing Awalnya, dia berpikir bahwa pelajarannya cukup dalam untuk membuat Lima Dewa Alien mundur Setelah mengatakan itu, Jitiansing tidak melihatnya lagi, dan terus mendesak manik-manik perbaikan untuk menelan bintang tersebut Jika tidak, saya tidak keberatan membunuh kalian semua Ini pelajaran bagi anda untuk menjadi kaya, dan segera menghilang dari hadapan Raja ini Jitiansing masih belum mengambil kembali Tiansu dan berkata kepada Lima Dewa Alien yang terluka Rajaku tidak ada hubungannya dengan Raja Dewa Kalajengking Biru, bahkan dengan kekuatanmu pun tidak Di antara api kalsium karbida, Kelima Dewa terluka, darah menetes, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan Tombak di tangannya terlepas, dia mengulurkan untuk meraih lengan kanan Bu Tiansu, dan terpotong oleh cahaya pedang Jenderal yang merebut Tiansu juga ditebas dengan dua pedang Empat Dewa Tengah semuanya terkena cahaya pedang, dan tubuh mereka berlumuran darah berbagai warna, dan tumpukan lengan, tungkai, dan kaki jatuh Hanya terdengar suara, bang-bang-bang, meledak, dan cahaya cemerlang taoisme menyala Jitiansing merasa bosan dan mengerutkan bibir Saat dia mengangkat tangannya, dia membuat lusinan lampu pedang dan menebas lima Dewa asing Sama seperti binatang yang tidak beradab, ia terlalu buas dan hina Tetapi Kelima Dewa Alien tidak mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan dan cara mereka menghadapi, alien, anak muda 3926 Semangat Jenderal masih ada, dan dia beruntung mendapatkan kehidupan kembali Dewa dari empat Dewa Tengah juga dikalahkan dan jatuh di tempat Lima Raja Dewa asing semuanya dihancurkan, sungguh mengerikan Saat ini, lebih dari dua ratus Dewa masih hidup, semuanya menderita luka ringan atau parah Cahaya menyilaukan itu berkedip-kedip dalam waktu lama, lalu perlahan menghilang Dengan serangkaian suara teredam, setidaknya tujuh ratus Dewa terbunuh di tempat, dan kemudian menghilang Ratusan lampu pedang, membawa dua ratus jenis hukum dan kekuatan, tersebar di kerumunan dan mencekik Dewa dan Raja lainnya Namun, tinju seperti naga yang dia gunakan dan cahaya pedang di langit menghancurkan tubuh lima Dewa Dan mengubahnya menjadi pecahan di seluruh langit Dewa dan Raja asing ini tidak dapat mematahkan pertahanannya sama sekali Dia ditutupi dengan lapisan tipis emas, menghalangi semua serangan Ribuan pedang dan pedang, dan berbagai bentuk cahaya ajaib Satu demi satu menghantamnya, tapi rasanya seperti menggelitik Bang, bang, bang Namun, Jitiansing bahkan tidak menggunakan pedang penguburan untuk menghadapi orang asing yang kuat ini Dia hanya menggunakan tinju dan kakinya untuk menggunakan beberapa keterampilan sihir untuk melawan Seluruh mil ditutupi oleh pedang dan sihir Hampir seribu Dewa dan Pangeran bergandengan tangan untuk merapal sihir Melepaskan kekuatan sihir yang menghancurkan langit dan bumi Dan menghancurkan kekuatan kekerasan yang tiada taraf Kerumunan pecah dalam ledakan teriakan untuk membunuh Lima Dewa pada saat yang sama, menyerang dari arah yang berbeda Potong dia hingga berkeping-keping Bunuh bajingan ras alien ini Bunuh Bagaimanapun, mereka memiliki lima Dewa dan hampir seribu penguasa Dewa dan Raja Cukup untuk menangkap bintang, tapi tidak cukup untuk membunuh Raja Ras lain Dalam pikiran mereka, sekuat apapun Jitiansing, mereka pasti akan dibunuh di sini Lima Raja Dewa asing yang terluka, berdiri di udara di atas garis pertempuran Menggunakan kekuatan mereka untuk menekan luka tersebut Dan kemudian memimpin para penguasa Senjun untuk melancarkan pengepungan Setiap Raja Dewa Alien memegang pedang senjata ajaib Menatap Jitiansing dengan cara yang mematikan Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang melonjak Susunan pertempuran ini berjarak ribuan mil Seperti bentuk bintang berujung enam, mengelilingi Jitiansing Namun, mereka terlatih dengan baik Dan untuk sesaat, mereka dengan cepat membentuk barisan pertempuran di bawah komando jenderal Meskipun, setelah terbang keluar dari kapal perang Di depan kami ada bintang yang aneh Hampir seribu Master Senjun telah melatih kekuatan mereka di Senchuan Menunggu untuk menyerang Kimingsing Dia sangat panik, cemas dan menyesal Sial, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Selanjutnya, Jitiansing dapat dengan aman menelan bintang-bintang Dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya lagi Kekuatan para dewa dan pangeran asing ini terlalu lemah untuk memiliki harta berharga Jitiansing menyingkirkan pecahan lima dewa dan terus melahap bintang-bintang Dia terlalu malas untuk membersihkan medan perang Dia juga tidak ingin membersihkan rampasan yang tersebar di seluruh tanah Keheningan berangsur-angsur kembali ke bintang lama Bentuk kristal yang oval berubah menjadi lebih dari selusin pecahan Jenderal itu terjatuh di tempat, dan bahkan tidak sempat meminta ampun Klik, klik Tetapi Jitiansing memanipulasi cakar raksasa naga emas Merebut keilahiannya dari angkasa, dan langsung mencubit dan meledakkannya Keilahian sang jenderal tidak rusak, panik dan putus asa Keluar dari besi tua, putus asa untuk segera menuju kehampaan Wah, setelah asap dan debu menghilang, kita dapat melihat kapal perang berwarna emas gelap Telah berubah menjadi sekumpulan besi tua, terpelintir seperti lilitan Suara guncangan bumi meledak, sekitar 100 ribu mil berguncang hebat Bumi membuka selokan yang tak terhitung jumlahnya Boom, saat dia memutar tangan kanannya, cakar naga besar itu menahan kapal dewa Dan menghantamkannya dengan keras ke bintang-bintang Jitiansing melambaikan tangannya dan membuat cakar naga emas dengan radius 100 li Dia meraih kapal ilahi, tangkap cakar naga Namun sayang kecepatan pelarian Senjian tidak secepat Jitiansing Pada saat ini, sang jenderal telah melarikan diri kembali ke kapal perang Dan langsung terbang menuju kehampaan Dalam sekejap mata, Jitiansing kembali melambaikan telapak tangannya Dan membuat pedang menyala di langit, membunuh 200 dewa dan pangeran Yang masih hidup menjadi sampah Boom, tetapi yang dia pikirkan adalah meskipun dia mati di bintang ini Setidaknya Raja Dewa Roh Jahat harus tahu apa yang sedang terjadi Sehingga dia bisa membalas dendam Meskipun dia tahu bahwa Raja Roh Jahat masih berada jauh di alam bintang Dibutuhkan setidaknya satu bulan untuk sampai ke sini Dan mustahil untuk menyelamatkannya Tentu saja, Wang Yu tidak mengirim pesan kepadanya Pada saat yang sama, dia sangat ingin melarikan diri kembali ke Senju Mencoba melarikan diri dari bintang Dia meraung, membiarkan lebih dari 200 dewa yang masih hidup terus mengepung Jitiansing Tetapi dia tidak mau menunggu kematian Saya menemui tunggul yang keras hari ini Saya yakin akan ditanam di sini Dia sekarang mengerti bahwa dia dan para dewa tidak cukup untuk membunuh manusia Ketangguhan Jitiansing jauh melampaui ekspektasinya Saya ceroboh Saya ceroboh Kedalaman Scorpio Pertanyaan apa yang Anda miliki Sekarang, setelah tiga bulan perang Raja telah merebut lebih dari selusin bintang berturut-turut Dan dia telah dikalahkan dan mundur Sebelum Raja ini mendapat kabar Scorpio biru dan pemimpin klan Jinwu berselisih Tidak akan ada dukungan dari orang Jinwu Kami masih tidak percaya Tetapi kenyataannya, saat ini Selain Raja Roh Jahat Ada lebih dari selusin jenderal dan beberapa pembawa berita negara bagian Senjun di Aula Meskipun ruang pertemuan sepi dan husuk Tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya Kecuali ekor bersisik di balik jubah hitamnya Dan mata merah di balik jubahnya Raja Dewa Roh Jahat yang terkenal ditutupi lapisan kabut hitam Tubuhnya yang tinggi dan kekar tersembunyi di balik jubah dan jubah hitam lebar Bintang merah, tentu saja, adalah wilayah kekuasaan Raja Roh Jahat Bintang biru menunjukkan wilayah Raja Kalajengking biru Dari ratusan bintang yang hidup, 60% berwarna biru dan 40% berwarna merah Selain itu, terdapat ratusan ribu titik cahaya putih yang melambangkan bintang mati tanpa kehidupan Ada ratusan bintang yang mempesona, memancarkan warna cahaya berbeda, mewakili dunia kehidupan berakal Ini adalah artefak yang disempurnakan oleh pengrajin asing Ini seperti peta bidang bintang, yang dengan jelas menunjukkan seluruh bidang bintang Scorpio Yang disebut meja pasir bukanlah model yang terbuat dari pasir Di Aula 10 Kepala Biara Jahat, dia menatap dewa dalam diam Saat ini, Laut Biru Tua, puncak lautan awan yang luas, sebuah istana yang megah Di bintang ini, terdapat puluhan miliar ras alien dan ratusan miliar segala jenis makhluk Ukuran bintang jauh sangat besar, dan wilayah bintang sangat luas, sebanding dengan benua di Kerajaan Naga Sebagai salah satu penguasa Scorpio, Raja Roh Jahat tinggal di bintang ini dan menganggapnya sebagai sarangnya Ini adalah bintang yang bermutu sangat tinggi dan jumlahnya sangat langka Ada sebuah bintang besar dengan diameter ratusan juta mil, yang diselimuti oleh cahaya kemasan cemerlang Dan disebut bintang jauh Raja Roh Jahat berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Suyeda memimpin pasukannya ke KIMING XING Saat masih setengah hari perjalanan dari KIMING XING, ia bertemu dengan seorang Raja Dewa Asing Para Jenderal tidak mengetahuinya, jadi seseorang segera bertanya, Tuhan, apa yang terjadi? Cakar hitam yang dipernis di bawah lengan jubah Dewa Roh Jahat meremukkan Slip Diok Dan berkata dengan nada rendah dan suara marah, sialan Raja Kalajengking Biru masih memiliki tangan tentu saja Tiba-tiba, suasana dia olah kembali padat, dan semua orang merasakan firasat buruk Lebih dari selusin Jenderal mendengarkan dengan cermat, tetapi mereka melihat suara Raja Roh Jahat berhenti tiba-tiba Senyuman di mata merahnya menghilang dan berubah menjadi kemarahan yang kuat Ketika dia mendengar suara panik dan putus asa dari Jenderal Suye, dia tertegun di tempat dan berhenti di tengah jalan Saat dia mengatakan itu, indera keilahiannya menembus ke dalam Slip Diok dan membaca pesan di Slip Diok tersebut Pada saat itu, kami akan menggunakan KIMING XING sebagai poster depan untuk mempercepat serangan Cara paling ampuh untuk menyerang bintang adalah bertarung dengan para Jenderal dalam 10 hari Raja Roh Jahat melirik Slip Diok, dan senyuman muncul di mata merahnya Suaranya agung, itu pesan dari Jenderal Suye Sepertinya dia telah sampai di KIMING XING Lampu padam, memperlihatkan tablet batu Diok Pada saat ini, cahaya datang dari langit, terbang ke olah dan jatuh di depan Raja Roh Jahat Lebih dari selusin Jenderal Raja Dewa terkejut, dan dengan cepat memberi hormat dan berkataya Jika ada yang pasif dan malas, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun saat kita berhasil mengendalikan Scorpio Saya akan memberi hadiah kepada Anda Anda semua harus menganggap penting masalah ini dan melakukan segala upaya untuk bekerja sama Kali ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk merebut seluruh wilayah Raja Dewa Kalajengking Biru Dan kemudian melenyapkannya sepenuhnya Sekarang, dia berselisih dengan orang-orang Jin Wu dan berada dalam Perang Dingin Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk melancarkan serangan balasan Raja Dewa Kalajengking Biru mendapat bantuan dari orang Jin Wu Kami belum punya kesempatan untuk menyingkirkannya sebelumnya Raja Dewa Roh Jahat sangat membantu Dia berkata dengan percaya diri dan spiritual Meskipun ada Dewa tertinggi di belakang kita Raja Chang Feng selalu sibuk dan jarang muncul dan membantu kita Kemudian, mereka memuji dan memuji Raja Roh Jahat Membual bahwa dia mengetahui segala sesuatunya dengan baik dan merencanakan strategi dan sebagainya Raja Roh Jahat berkata Raja Ras Alian tidak diketahui asal-usulnya dan memiliki kekuatan tinggi Kamu harus berhati-hati agar tidak ceroboh Tiga Dewa Superior lainnya hampir sama dengan Jenderal Suye Mereka juga merupakan kekuatan dari tujuh alam Siang Cheng, pemimpin tim, telah mencapai delapan tingkat Raja Tuhan Dia adalah kepala dari beberapa Jenderal besar yang paling diandalkan oleh Raja Roh Jahat Tapi nyatanya, nama keempat Raja itu semuanya adalah Dewa yang tinggi Sepertinya kekuatan ini tidak sekuat pasukan Suye Meskipun mereka hanya berempat, mereka hanya memimpin 300 Master Senjun untuk menghadapi Jitian Sing Keempat Dewa yang diberi nama oleh Raja Roh Jahat segera berdiri di tengah aula dan menerima perintah dengan tertib Raja memutuskan untuk memimpin tim oleh Siang Cheng, dan tiga Dewa, Cheng Yue, Wasong dan Wuki, bekerja sama untuk memimpin 300 Master Elit Raja Dewa untuk membunuh Raja Dewa asing Namun, kita tidak boleh dikekang olehnya Serangan dan pertempuran frontal harus dilanjutkan dan ditingkatkan Tentu saja, Raja Roh Jahat juga mempunyai rencana ini Mata Scarlet menyapu kerumunan, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, Raja Dewa Alien itu adalah bencana dan harus dilenyapkan Para Jenderal menyadari keseriusan masalah ini dan sangat marah Mereka meminta Raja Roh Jahat untuk mengirim seseorang untuk membunuh Raja Dewa asing Jika dia diizinkan membangun susunan teleportasi pada bintang yang ditinggalkan Pasukan Raja Kalajengking Biru dapat menyerang wilayah kita kapan saja dan mengganggu kita Tuan Yu, Anda harus membasmi Raja Dewa asing itu, dan jangan pernah biarkan komplotannya berhasil Apakah orang baru datang untuk membantu Anda? Tidak ada Raja Sembilan Alam di bawah Kalajengking Biru Raja Bukankah ada Raja Para Dewa? Tidak, kekuatan Raja begitu banyak orang yang tidak bisa menghadapi Raja Alien Jenderal Suye adalah Raja Dewa yang unggul Dia tidak hanya membawa empat Dewa Tengah, tetapi juga ribuan guru Raja Dewa Tiba-tiba mendengar berita itu, lebih dari selusin Jenderal terkejut dan berdiskusi Sekarang, kehidupan dan kematian Jenderal Suye tidak pasti Tetapi pria itu sangat kuat, dan dia memiliki mutiara misterius untuk melindungi tubuhnya Membunuh ribuan Dewa dan Raja Jenderal Suye dan para perwira serta anak buahnya menangkap Raja Dewa Alien Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar bebas dan melakukan apa yang diinginkannya Jika dia bisa menjadi orang kuat misterius di balik layar dan setara dengan Raja Changfeng Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Tertinggi Dia tahu bahwa meskipun dia menjadi penguasa alam bintang Dia hanyalah boneka dan anjing pelari Raja Changfeng Oleh karena itu, Raja Roh Jahat tidak puas dengan kedudukan penguasa alam astral Paling tidak, Changfeng tidak bisa membantunya menjadi Dewa Puncak Meskipun dia menunjukkan rasa hormat kepada Raja Changfeng Dia tidak memberikan banyak manfaat baginya Meskipun Raja adalah Raja, dia telah lama bekerja untuk Raja Tentu saja Raja Roh Jahat ini juga memiliki ambisi dan perhitungannya sendiri Di bawah mata merah si jubah hitam, memancarkan api ambisi Gumam pelan, serak seperti angin Ham saat Raja menjadi penguasa alam bintang Dia akan langsung bergabung dengan yang kuat di belakangnya dan setara dengannya Mengapa melihat wajahnya? Saat itu, saya harus mencoba mencari tahu siapa orang kuat di belakangnya Dalam satu atau dua bulan, dia akan tiba di sini Kali ini, jika bukan karena Raja memutuskan untuk menyerang Ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Raja Dewa Kalajengking Biru Saya khawatir dia masih menolak untuk muncul Saya tidak tahu mengapa dia melakukan tugas untuk orang-orang besar Dia sangat waspada dan menyimpan rahasia setiap kali saya bertanya kepadanya Aula kembali sunyi Hanya Raja Roh Jahat yang berdiri di depan meja pasir dan mendesah pada dirinya sendiri Raja Chang Feng itu misterius dan tidak muncul selama beberapa dekade Tak lama kemudian, banyak jenderal dan bentara yang pergi Selain itu, Raja Kalajengking meminta Raja Kalajengking untuk menghentikan tugas menyerang mereka Keempat Raja membungkuh dan membungkuh, dan segera meninggalkan Aula Mereka mengumpulkan tangan dan menaiki kapal perang 3928 Tidak panjang atau pendek, ini baru akhir dari 20 hari, dan seluruh bintang ditelan olehnya Dan kekuatannya terus meningkat, dan dunia lima elemen mendapatkan aura berlimpah yang tak tertandingi Yang juga berkembang pesat Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang perak menyusut dengan cepat setiap hari Dalam 20 hari terakhir, Jitiansing telah membacakan mantra pada bintang yang ditinggalkan dan melahap seluruh bintang Semua fantasi baik hancur, suasana hati yang semula bersemangat, sepertinya juga dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin, dengan cepat mendingin Sampai 20 hari kemudian dia tiba-tiba menerima pesan dari Raja Cheng Dia tidak bisa menahan tawa memikirkan masa depan yang cerah Dia bahkan berkali-kali membayangkan bahwa ketika seluruh wilayah Raja Dewa Kalajengking Biru diduduki dan pertempuran terakhir usai Raja Dewa Kalajengking Biru berlutut di depannya dan memohon belas kasihan Raja Roh Jahat sedang dalam suasana hati yang baik Berdiri di depan meja pasir, dia sudah membayangkan pemandangan indah seluruh alam Skorpio di bawah pemerintahannya Di atas meja pasir di tengah Aula Dewan, bintang-bintang biru mengecil, dan satu demi satu berubah menjadi merah Hampir setiap dua hari, Raja Roh Jahat menerima kabar baik dari depan Masing-masing pasukan berjalan beriringan, mengalahkan dan mengalahkan para jenderal di bawah Raja Dewa Kalajengking Biru Ada lebih dari 200 dewa, lebih dari 20 ribu dewa, dan ratusan ribu tentara surgawi Di bawah komandonya, lebih dari 20 tentara menyerang wilayah Raja Dewa Kalajengking Biru, dan mereka dengan panik menduduki satu demi satu bintang Selama setengah bulan berikutnya, Raja Roh Jahat telah berurusan dengan urusan militer, memimpin bintang-bintang di tengah dan bertarung dengan banyak jenderal Waktu terus berjalan, hanya di tangannya sendiri dia bisa tenang Sungguh kesetiaan dan kepercayaan, itu hanya lelucon Dia sudah berada di sekitar Skorpio selama lebih dari 10 ribu tahun, dan dia mengetahui suasana Skorpio Namun, dia pada dasarnya curiga, dan dia tidak akan mempercayai penasihat dan wakil militernya Juga tidak akan mendelegasikan kekuasaan kepada bintang-bintang Bahkan, dia bisa membiarkan para astrolog mengambil keputusan sendiri Awalnya, dia bisa menyerahkan urusan bintang kepada bawahan dan penasihat militernya Selama satu hari tertunda, akan ada segundung urusan yang menunggu untuk dia tangani dan putuskan Dalam beberapa bulan terakhir, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang wilayah Raja Kalajengking Biru Dia harus secara pribadi mengambil alih keseluruhan situasi dan bekerja keras Mata Wang Cheng berbinar, lalu dia bertanya Apakah kamu teman atau penolong Raja Kalajengking Biru? Melihat bahwa ia tidak terburu-buru memulai pekerjaannya Siang Shen Wang tahu bahwa ia bukanlah orang yang kejam Secerca harapan muncul di hatinya, dan dia segera bertanya Tuan, apakah ini di bawah Komando Dewa Kalajengking Biru? Tidak, Ji Tian Xing menjawab dengan acuh tak acuh Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menatapnya tanpa ekspresi Siang Cheng Shen Wang sangat menginginkan kebijaksanaan, berharap dapat meredakan suasana Pak, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini Saya di sini bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menyelidiki kebenaran Jadi dia membayangkan bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus berkelahi Dia mengerutkan kening pada Cheng Shen Wang, yang begitu tenang dan percaya diri hingga dia merasa bersalah Jawaban Ji Tian Xing yang tanpa ekspresi, tentu saja saya tahu Anda di sini untuk membalas dendam Pemimpinnya, Raja Siang Cheng Shen, memandang Ji Tian Xing dengan hati-hati dan bertanya Anda harus tahu tujuan kedatangan kami Anda membunuh Jendral Su Ye dan ribuan tentara Tunggu, tetapi 300 Raja Dewa Asing merasa khawatir Dan keempat Raja Dewa Asing ingin mengatakan sesuatu Oleh karena itu, dia tidak berniat berbicara omong kosong Langsung berkorban pada pedang langit, mengumpulkan kekuatan sihir tanpa ekspresi Siap bertarung Tanpa bertanya, dia dapat menebak bahwa para Dewa dan Raja Asing ini pasti telah membalaskan dendam geng sebelumnya Ji Tian Xing berdiri di kehampaan, diam-diam menyapu kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada empat Dewa Alien Jadi mereka dengan berani muncul dan mengepum Ji Tian Xing Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat dan misteriusnya pihak lain, mereka juga harus muncul Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh empat Dewa dan 300 Dewa Raja para Dewa Asing menghancurkan seluruh bintang Selama dua hari berikutnya, mereka melihat Silver Star menyusut dengan cepat hingga menghilang Mereka menyadari bahwa situasinya tidak baik, sehingga mereka tidak bertindak gegabuh dan terus mengamati dalam kegelapan Mereka ingat dengan jelas bahwa bintang perak itu sangat besar, dengan diameter setidaknya 30 juta li Keempat Raja itu malah mengira mereka salah Saat itu, semua orang terkejut melihat Silver Star menyusut hingga diameter jutaan mil Karena, sejak dua hari lalu, mereka tiba di dekat bintang yang ditinggalkan itu Penuh kewaspadaan sekaligus mematikan Dewa dan Raja Alien ini sangat kompleks, terkejut karena ketakutan Tetapi saat ini, empat Dewa Perkasa dengan 300 Tuan datang dari segala arah Tidak juga Haha selama kamu menipu orang itu kembali, ketika dia mendatangi Raja Roh Jahat Dia akan mati tetapi jika Anda mengatakan itu kepada Raja Cheng, kita tidak perlu berjuang keras Raja Dewa Alien ini sangat kuat Kami jelas tidak bisa mengalahkannya Paling-paling, kita hanya bisa berjuang untuk kedua belah pihak Itu adalah rubah tua yang licik Itu langkah yang cerdas Mendengar ini, tiga Raja dan 300 Pangeran lainnya diam-diam mengangguk setuju Dan mereka sangat dikagumi Anda akan diuntungkan oleh kekuasaan Raja Lagipula, Tuhan Allah kita haus akan bakat Dan paling suka berteman dengan segala macam orang asing dan orang senior Agaknya, selama Anda menjelaskan dengan jelas kepada Raja Roh Jahat dan meminta maaf lagi Masalah ini akan terbongkar Namun, Anda harus mengikuti kami untuk melihat Raja Roh Jahat Meskipun demikian, kami tidak bermaksud menyalahkan yang mulia Namun, pasukan Suye dan empat Dewa, serta seribu Dewa, memang dibunuh oleh Anda Dia berusaha keras untuk tersenyum ramah dan menjelaskan Pak, karena ini adalah kesalahpahaman, kita tidak perlu saling berhadapan dengan pedang dan pedang Tentu saja ini hanya upaya dangkal, dan mereka masih belum santai Tiga Dewa dan 300 Tuan Raja Dewa mengangkat senjata mereka satu demi satu Ketika Wangdun sangat gembira, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, singkirkan senjata-mu Ini adalah kesalahpahaman, mohon santai saja Tentu saja tidak, Jitiansing menjawab dengan jujur dan ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini Dan Anda dan Raja Dewa Roh Jahat kami, juga seharusnya tidak memiliki kebencian Dia tersenyum pada Cheng Shen Wang Dia tidak merasa ekspresinya galak Dia menjelaskan, Anda harus tahu bahwa kami berada di bawah Komando Raja Roh Jahat Yah, saya bilang, ini salah paham Tidak hanya dia merasa lega, tetapi tiga raja lainnya dan 300 raja juga merasa lega 3929 Cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya ajaib dan bayangan, yang menghasilkan suara keras dan memercikkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya Bang, bang, bang Dengan lambayan pedang ajaib, ratusan cahaya pedang yang terang meledak ke segala arah, dan kekuatan suci yang mengerikan tiba-tiba pecah Potongan Suang Wang Wan Ren Pedang Bintang 7 Pedang Matahari Patah Jitiansing berada di bawah pengepungan berat, namun dia bahagia dan tidak takut Dia mulai melawan dengan pedang penguburan di surga Kekuatan ilahi yang kejam dan tak tertandingi beriak dalam kehampaan Cahaya ilahi yang mempesona, memantulkan luas mil persegi Siang Cheng, Raja Dewa, juga mengayunkan dua kapak besar, memotong dua lampu darah merah, yang panjangnya ribuan kaki, dan menebas Jitiansing Dengan perintah Raja Siang Cheng Shen, 300 guru Raja Dewa bergandengan tangan untuk merapal mantra, melepaskan kekuatan sihir yang kuat, dan Cao Jitiansing melancarkan pengepungan Bunuh dia Kalau begitu, Raja akan mengirimmu ke kematian Saya sudah cukup memberi Anda muka, tetapi Anda sangat tidak sopan Wajah Siang Cheng menjadi muram dan berkata sambil tersenyum muram, dasar anak yang liar dan bodoh Mereka semua marah dan mencabut pedang dan senjata mereka secara serempak Mereka semua memelototi Jitiansing Perilaku arogan seperti itu langsung membuat marah Siang Cheng, tiga dewa lainnya, dan 300 guru Raja Dewa Tetapi sebelum dia selesai, Jitiansing tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkannya Dia menunjuk ke arahnya dengan pedangnya dan berkata dengan dingin, bertarunglah jika kamu mau, atau keluar jika tidak mau Dengan cibiran di wajahnya, dia mengancam Jitiansing dengan kekuatan Raja Roh Jahat Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pada akhirnya kamu akan sendirian Anda mungkin tidak tahu bahwa Raja Roh Jahat adalah salah satu dari dua penguasa Dia ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Dewa Kalajengking Biru dan menjadi penguasa domain bintang Scorpio Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Kami tulus Tetapi Siang Cheng Shen Wang menahan amarahnya, menekan gagasan dan dorongan hati tersebut, dan terus membujuk Jitiansing Ide ini terlintas di benak banyak orang, ada dorongan untuk mencobanya Ini jalan buntu, dia harus dibunuh Bajingan terkutuk, ini terlalu sombong 303 orang asing mengerutkan kening, dan hati mereka dipenuhi amarah Senyuman di wajah Cheng Shen Wang langsung mengeras Pergi Tetapi Jitiansing melihat ekspresi tulus dan penuh harap di wajah Raja Tuhan, dan hanya mengucapkan satu kata Kekuatan Jitiansing terlalu buruk, mereka tidak berani bertarung lagi, mereka semua berteriak untuk melarikan diri ke kedalaman langit berbintang Bahkan tubuh Siang Cheng berada di ambang kehancuran, seperti fas porselen yang penuh retakan Lusinan Master Senjun yang masih hidup ketakutan setengah mati Tiga dewa tertinggi dihancurkan oleh cahaya pedang, dan dewa mereka juga rusak parah, mengambang di kehampaan 220 Master Senjun terbunuh di tempat dan tersebar di kehampaan Kali ini endingnya lebih tragis lagi Setelah beberapa tarikan napas, babak kedua selesai Ada pun seruan, teriakan, makian, dan jeritan masyarakat, semuanya tertutupi oleh suara keras tersebut Terdengar lagi suara gemuruh yang memekakan telinga, bercampur dengan ledakan demi ledakan Boom, bang, bang, bang Dalam kasus satu pikiran dan dua penggunaan, semua jenis keterampilan sihir yang dia tunjukkan masih kuat Tetapi hal ini tidak berpengaruh pada Jitiansing Dia menggunakan segala jenis telapak tangan, tinju dan jari dengan tangan kirinya dan keterampilan pedangnya dengan tangan kanannya Di seluruh langit, segala jenis cahaya dan bayangan berterbangan, dengan momentum dan pergerakan yang besar Tetap harus berusaha sekuat tenaga, menampilkan semua jenis keterampilan sihir, keterampilan unik untuk membunuh Oleh karena itu, keempat dewa mendapatkan kembali keberaniannya dan melancarkan pengepungan kedua dengan lebih dari 200 dewa Jika raja roh jahat mengetahui bahwa mereka begitu pengecut dan takut perang, mereka akan dihukum berat Tetapi betapapun ketakutannya mereka, mereka tidak dapat berbalik dan segera melarikan diri Sangat kontras, membuat semua orang melihat kekuatan teroris Jitiansing, penuh ketakutan Puluhan dewa terbunuh di tempat, dan lebih dari 20 dewa rusak parah Namun, keempat dewa itu terluka parah dan terlihat sangat malu Jitiansing tidak terluka, dan dia tampak seperti tidak bernapas di atmosfer Ini adalah pertarungan putaran pertama Ada lusinan master raja dewa, ditempat oleh cahaya pedang yang tercekik terfragmentasi Meninggalkan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya Keempat raja itu semuanya dipotong, dan tubuh mereka berlumuran darah Dengan keluarnya suara teredam, terdengar suara lolongan tragis Tetapi cahaya pedang yang dia potong di seluruh langit membawa bencana bagi manusia Dengan perlindungan tubuh emas abadi, sulit untuk menyakitinya meskipun dia adalah dewa tertinggi Apalagi empat dewa tertinggi Serangan empat dewa menimpannya dan dihalangi oleh cahaya keemasan di permukaan tubuhnya Ada penguasa di sembilan wilayah bintang, dan sebagian besar ditempati oleh lima dewa Tetapi dia memiliki sedikit pertanyaan di dalam hatinya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam Saya tidak tertarik dengan posisi ini Meskipun, Raja Kalajengking Biru dan Raja Roh Jahat, untuk memperebutkan posisi penguasa alam bintang Mereka bertarung sampai mati Pada saat ini, Raja Dewa Kalajengking Biru seharusnya menjadi sangat sakit kepala Apakah dia telah dikalahkan oleh karena itu? Raja Roh Jahat melancarkan serangan yang menentukan dan menduduki wilayah Raja Dewa Kalajengking Biru Raja Dewa Roh Jahat mengetahui berita ini Percaya bahwa Raja Dewa Kalajengking Biru telah kehilangan dukungan, dan itulah saat kekuatannya kosong Jadi, Long Yan dan aku tidak membunuh pemimpin klan Jin Wu pada awalnya Dan memang membiarkan dia berselisih dengan Raja Dewa Kalajengking Biru Orang-orang ini berada di bawah komando Raja Dewa Roh Jahat Dan Raja Dewa Roh Jahat dan Raja Dewa Kalajengking Biru tidak dapat didamaikan Merebut posisi penguasa alam bintang Saat dia terbang ke kedalaman langit berbintang Dia juga menyimpulkan berita yang baru saja dia terima dan menganalisis situasi saat ini Dewa-dewa tinggi inilah yang dia rasa perlu untuk dibasmi Tuan Raja Dewa itu, baik hidup maupun mati, tidak menyakitinya, mereka juga tidak dapat mengancamnya Adapun lusinan master Raja Dewa yang melarikan diri ke segala arah Dia terlalu malas untuk mengejar mereka dan membiarkan mereka melarikan diri demi nyawa mereka Ji Tian Xing menyingkirkan pecahan status keilahiannya Mengendalikan pedang pemakaman, dan terus terbang ke kedalaman bidang bintang Pada titik ini, empat Dewa Alien terbunuh Raja Siang Cheng pun tewas di tempat, tubuhnya roboh dan jiwanya hancur Pedang lain terpotong, dan setelah kilatan emas, keilahian menjadi sebuah pecahan Sua-sua, sosoknya bersinar lagi, bergerak 20 ribu li dalam kehampaan Menyusul Siang Cheng dan Dewa lainnya Salinan tangan kiri Ji Tian Xing akan dimasukkan ke dalam tas dengan semangat Saat pedang diayunkan ke atas dan ke bawah, kedua Dewa itu hancur berkeping-keping Namun, Ji Tian Xing tidak dapat dikalahkan Sosoknya melintas dengan cepat dan menyusul dua Dewa yang terluka Terlebih lagi, mereka lari ke dua arah Mereka tidak perlu berkomunikasi sama sekali Mereka semua berbalik dan lari Melihat situasi ini, keempat Dewa tidak lagi memaksa Sayangnya, para Dewa dan Pangeran itu sangat ingin melarikan diri demi nyawa mereka Mereka tidak mendengarkan teriakan mereka dan segera menghilang 3930 Bagaimanapun, kita tidak bisa menghilangkan bencana ini Pada saat itu, wilayah kita akan berada dalam kekacauan Dan dia akan mampu mengendalikan pasukan di kursi ini sendirian Jika kita tidak menyingkirkannya secepat mungkin dan membiarkannya bergerak di wilayah kita Kita tidak tahu berapa banyak jenderal dan bintang yang akan dia bunuh Dia telah menerobos masuk ke wilayah kami dan membunuh lebih dari seribu perwira dan prajurit di bawah komandonya Beberapa di antaranya mampu Tetapi bagaimana Anda bisa mempercayai perkataan pria itu Meskipun dia mencoba menguji Raja Cheng, pria itu menyatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Raja Kalajengking Biru Dan tidak membenciku Raja Roh Jahat mondar mandir di aula, menahan amarahnya, dan mulai memikirkan tindakan balasan Pasir dan pasir, dia memikirkannya dan tidak tahu siapa yang harus dikirim untuk membunuh Jitian Sing Tetapi di bawah komandonya, yang terkuat hanyalah tahap awal dari sembilan kerajaan Shen Wang Jing Raja Roh Jahat tidak dapat melakukan bahaya dengan tubuhnya, dia juga tidak dapat mengalahkan Jitian Sing Tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan seperti Jitian Sing Dia membunuh lebih dari 200 Dewa Guru dalam 3 gerakan, ditambah 3 Dewa Superior Meskipun demikian, Raja Roh Jahat adalah kekuatan Jiu Chong Jing Terlebih lagi, menurut deskripsi Raja Cheng, kekuatan Jitian Sing telah melampaui dirinya Bagaimanapun, dia adalah Panglima tertinggi, jadi dia tidak bisa membunuh Jitian Sing secara langsung Raja Roh Jahat merasa tertekan dan marah, tetapi dia merasa tidak berdaya Mereka adalah empat jenderal yang pandai bertarung dan telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya Empat Dewa Tertinggi terbunuh, semakin melemahkan kekuatannya Raja Roh Jahat dapat menebak tanpa bertanya Siang Cheng, tiga Dewa Tertinggi, dan 300 penguasa Raja Dewa semuanya harus dibunuh dalam pertempuran Dalam komunikasinya, dia memberitahu Cheng Shen Wang tentang situasi perang saat itu Dan menggunakan delapan kata, sengit dan tak tertandingi, untuk menggambarkan kekuatan Jitian Sing Karena pesan ini dikirimkan kepada Raja Cheng sebelum kematiannya Di balik jubah hitamnya, seluruh tubuhnya penuh dengan pembunuhan yang kejam Tetapi mata merah di balik jubah itu berbinar karena marah Tetapi dia dipukul di tempat, terdiam cukup lama, tidak bersuara Dia telah membaca isi slip giok Raja Roh Jahat berdiri di depan meja pasir di aula diskusi Memegang pesan yang dikirim kembali ke Raja Cheng di tangannya Wajahnya sulit dilihat Jauh di dalam lautan luas, di istana di atas lautan awan Pemberita terakhir dengan cepat membungkuh dan memberi hormat Dan melaporkan lagi, lapor kepada penguasa wilayah Lebih dari 30 penguasa Senjun yang masih hidup telah melarikan diri ke segala arah Raja Roh Jahat berpikir dalam hati, lalu bertanya Siapa yang tahu apa yang terjadi pada Raja Alien setelah perang Itu hanyalah bintang mati yang tidak berguna Kenapa dia menghancurkannya? Raja para dewa asing menghancurkan seluruh bintang Setelah mendengarkan Raja Roh Jahat, mata merah di bawah jubahnya jelas berkedip beberapa kali Menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya Beberapa pembawa berita menjalankan tugasnya masing-masing Dan pemberita terakhir yang melaporkan berita tersebut Menggabungkan perkataan lebih dari 30 guru Raja Dewa Dan menceritakan proses spesifiknya kepada Raja Roh Jahat Siang Cheng Shen mencoba menipu pria itu kembali dengan konspirasi Dan memberikannya kepada Anda untuk ditangani Tetapi pria itu tidak tertipu Mereka melihat dengan mata kepala sendiri Dewa Alien yang menghancurkan seluruh bintang Mereka semua mengklaim bahwa setelah tiba di bintang yang ditinggalkan Mereka mengamatinya dalam kegelapan Laporkan kepada Tuan Yu Masih ada 44 orang yang hidup Dan lebih dari 30 di antaranya telah dihubungi oleh bawahannya Saya ingin melapor kepada penguasa domain Saya pergi ke Aula Yingling untuk menghitung loh Batu Giok para Dewa dan Roh Dan menemukan bahwa 256 kartu Batu Giok Tuan Raja Dewa telah rusak Laporkan kepada penguasa wilayah Raja Siang Cheng dan ketiga jenderal tidak dapat menghubungi satu sama lain Dan kartu Giok Roh mereka di Aula Yingling semuanya rusak Sekitar setengah jam kemudian Beberapa pembawa berita kembali ke Aula satu demi satu dan melaporkan hasilnya kepadanya Raja Roh Jahat kembali ke tempat pertama dan duduk di singgah sana tengkorak hitam menunggu Beberapa pembawa berita membungkuk dan pergi dengan tergesa-gesa Jika ada yang selamat, tanyakan tentang jalannya pertempuran dan pergerakan Raja Alien Hubungi Raja Siang Cheng dan ketiga jenderal Serta 300 guru Senjun yang mereka bawa Untuk mengetahui apakah ada yang selamat Setelah mengambil keputusan Raja Roh Jahat memberi perintah kepada pembawa berita di sudut Aula Bagi mereka yang merusak kepentingannya sendiri dan tidak dapat mengendalikannya Raja Roh Jahat hanya ingin menyingkirkan mereka Bahkan jika Jitiansing memberitahu Raja Dewa Roh Jahat secara langsung Bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Raja Dewa Kalajengking Biru Raja Dewa Roh Jahat tidak akan mempercayainya Penuh intrik Dan tidak pernah ada kebaikan atau kesetiaan Pasti akan semudah tangan Raja Dewa untuk rencana hari ini Saya hanya berharap Tuhan Allah akan kembali secepatnya Dan menyingkirkan Raja Alien itu sendiri Jika tidak, bawahannya akan memimpin pasukan untuk membunuh Raja Dewa asing Kekuatan pria ini masih di atas bawahannya Dia pasti asisten Raja Dewa Kalajengking Biru Dia ingin menahan rencana penyerangan bawahannya dengan kekuatannya sendiri Namun, sebulan yang lalu, Raja Dewa Alien masuk ke wilayahnya Dan membunuh beberapa jenderal raja Anda juga dapat melihat dengan mata kepala sendiri Bahwa bawahannya mengalahkan Raja Kalajengking Biru Dan menguasai seluruh wilayah bintang Awalnya, ketika Anda sampai di bintang jauh Pertarungan penentuan akan dilakukan hingga tahap akhir Dalam dua bulan terakhir Memanfaatkan perselisihan antara Raja Dewa Kalajengking Biru Dan orang-orang Jinwu Bawahannya dengan tegas mengirimkan pasukan untuk menyerang Mereka telah mengalahkan Raja Kalajengking Biru Dan menangkap lebih dari 20 bintang Pesanan Anda tidak pernah terlupakan Raja Dewa Changfeng yang terhormat Anda telah berulang kali mendesak bawahan Anda Untuk menyingkirkan Raja Kalajengking Biru Sesegera mungkin dan mengendalikan seluruh wilayah bintang Scorpio Dengan cibiran di dalam hatinya Raja Roh Jahat mengeluarkan tablet Giyok Dan memasukkan informasi ke dalamnya Raja Kalajengking Biru Anda sedang menghitung HH sebagai Raja Sembilan Alam Dia mengganggu rencana serangan kami Dengan cara ini Garis depan kekurangan tenaga Dan tidak ada jenderal yang bisa memimpin pasukan untuk berperang Jika puluhan Raja Dewa dan ribuan Raja Dewa berkumpul Mereka pasti bisa mengepum dan membunuhnya Saya khawatir kita tidak dapat membunuhnya dengan para perwira dan orang-orang di bawah komando saya Setelah beberapa saat Kemarahan Raja Roh Jahat akhirnya meredah Dia berpikir dalam hati Orang itu dapat menghancurkan seluruh bintang yang ditinggalkan Saya khawatir kekuatannya masih di atas kursi ini Beberapa pembawa berita gemetar dan takut untuk keluar dari udara Raja Roh Jahat menjadi marah Dan jubah hitamnya menyalakan api yang berkobar Dia bahkan mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Raja Kalajengking Biru Ketika kita berumur 3 tahun Mendengar ini, Roh Jahat Dewa Wang Dun sangat marah Dan berkata dengan suara rendah yang mematikan Bajingan tercelah Jelas bahwa dia adalah asisten Raja Dewa Kalajengking Biru Dengan sengaja mengganggu wilayah kami Terima kasih telah menonton!